Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys CamoJib Bila Jesus nak turun Dia ditunggu oleh dua agama besar Agama yang sama Kita orang Islam pun tunggu siapa? Tunggu Nabi Isa Orang Kristian pun tunggu Nabi Isa Betul Yang jadi permasalahan sekarang Nak membuktikan agama mana yang paling betul Agama mana yang paling benar Agama mana yang akan disertai oleh Nabi Isa kelah Kita orang Islam sememangnya kita mengharap dan menganggap Nabi Isa akan menyebelahi kita Dan begitu juga bagi keimanan dan akhidah orang Kristian Bila Nabi Isa turun agar menyebelahi akhidah dan agama kita Kita yang selama hidup memukkan dia sebagai Tuhan kita Sebagai anak Tuhan Takkanlah bila dia turun Dia nak dahwan kita Betul Sekarang bagaimana nak buat penilaian Yang ni pun agama Yang ni pun agama Bila ada khilaf seumpama ini Dari sudut manhas dan disiplin ilmu Dia tak akan sama dengan bidang-bidang ilmu lain Ok Bila bag komparatif religion ilmu perbandingan agama kita kena menilai tiga benda Yang pertama ialah kenkonstinan logik Logik itu mesti konsisten daripada awal cerita sampai akhir cerita Ok Logik itu kena ada dalam event dan peristiwa yang kita nak maksudkan Yang kedua kecukupan empiris Apa maksud kecukupan empiris? Maksudnya mempunyai bukti-bukti yang jelas daripada kitab suci agama masing-masing Mempunyai bukti yang jelas dari sudut luar kitab Sama ada geografi Sama ada muka bumi Sama ada sejarah Sama ada keturunan Sama ada ketepatan fakta dan seumpamanya Dan yang ketiga dipanggil revolusi extension Revolusi extension ialah bagaimana hal yang dibincangkan ini dapat menjadikan penganut itu berubah dan berpegang dengan dia Pening ke tak pening? Pening lah Biarlah pening dulu Biarlah pening dulu tak apa Nombor satu paling penting ialah Kita beriman bahawa Nabi Isa akan turun Tapi waktu, tarikh, masa, jam berapa Allah bagitahu tak? Tak Allah tak bagitahu jam berapa Tapi tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Ada, di mana? Di timur Damsyik Iaitu di sebuah masjid yang bermenara putih Menara putih Masjid Bani Umayyah sekarang Tempat bergolak, tempat fitnah sedang berlangsung tu Di daerah Syam Allah Dia akan turun di situ Dan menjadi kepelikan bagi kita ialah Kenapa dia perlu turun di situ? Ini akan bermain dengan konsisten logik Ok Kalau dia sudut empiris Memang hadis Nabi sebut Dia akan Quran sebut Nabi Isa akan turun Hadis sebut Pengkhususan tang mana dia nak turun Maksudnya empiris kita dah ada Konsisten logik di mana? Kalau dari sudut logik Agak-agak di mana tempat paling utama Dan Allah Nabi Isa perlu turun Ok Patutnya Tempat dia lahir mana? Asal dia Palestine Oh patut Palestine lah dia turun Sebab dia naik dulu Palestine Kalau ikut logik kita kan Dan kalau ikut dia turun ni Nak menyempurnakan syariat Nabi Muhammad Patut turun di Mekah Ya Kan syariat Nabi Muhammad Bermula di Mekah Dia pun nak sambung balik syariat ni Patut turun di Mekah Dan kalau kira Hak dia nak sambung ni Nabi Muhammad Patutnya Kira jumpa tu Patutnya Di Madinah lah kan Jasad Nabi ada di situ Bermain dengan patut Bermain dengan logik Sampai bila tak selesai Betul-betul Dia jelas Nabi sebut Dia akan turun di Di Syria Dia akan turun di Syria Apa yang ada di situ? Dan anda perlu faham Di bawah kubah masjid itu Ada satu benda Apa tu? Bawah kubah masjid Menara Putih Bani Umayyah tu Ada benda Apa benda tu? Apa benda? Apa? Apa ya? Apa benda? Baik Nabi yang sezaman Dan hidup dengan Nabi Isa Siapa dia? Nabi Yahya Nabi Yahya mati? Biasakah mati dibunuh? Mati dibunuh Sebab apa? Nabi Yahya mati dibunuh Sebab mengeluarkan fatwa Maharaja Rom masa tu Dia ada seorang Anak saudara yang cantik Anak saudara yang jelita Dia pun rasa teringin Rasa berahi Dekat anak saudara dia Walaupun tu anak saudara Tapi sebab cantik Sebab jelita Dia nak kahwin dengan Anak saudara dia Jadi setelah menerima Bagi jadi boleh kahwin Nak ejah Nak ubah hukum Kalau datuk pujangga Tak apalah Dia masuk rumah Bini orang pun Tak apa kan? Ingatkah? Nujung 4 belalang Siapa yang tulis hukuman ni? Hambalah datuk pujangga Ini salah Ini salah kadang masuk rumah Waktu suami dia tak ada Salah Tapi tak apa Sebab undang-undang tu Kanda yang bikin kan? Jadi bila kanda bikin Kanda juga boleh ejah Maksudnya Dia dihukum bunuh Atas dasar Mengeluarkan fatwa Dan hukum Bahawa tidak boleh berkahwin Dengan anak saudara Dia Dibuat helah Akhirnya dalam satu majlis Dipenggal kepala dia Bila penggar kepala Nabi Isa Jasaan Nabi Yahya Jasaan dia ditanam di mana? Di Palestine Tapi kepala dia duduk mana? Bawah kubah tu lah Ada kepala Nabi Yahya Allah Kepala Nabi Yahya Berada di bawah kubah Masjid putih Apa logik di sini? Logik di sini Ialah sewaktu hayat dia dulu Dia sezaman dengan Nabi Isa Dan dikatakan berlaku Peristiwa baptize Menurut agama Kristian Apa tu baptize? Penyucian Maksudnya Pergi duduk dalam sungai Jordan Tunduk sikit Pergi ambil daun kayu Renjir-renjir-renjir Baptize Hari ini pun Kalau baby-baby Kristian yang baru lahir Pergi baptize Di mana? Di gereja-gereja Dengan holy Holy water Jadi baptize tu Di sisi pandangan Pandangan orang Kristian Tapi kita pandang orang Islam Disucikan oleh Nabi Allah Yahya Dan waktu lutulah Nabi Allah Yahya Mengeluarkan pengumuman Kepada Bani Israel Dengarlah wahai Bani Israel Sesungguhnya Isa ini adalah Seorang Nabi dan Rasul Yang diutuskan oleh Allah Maksudnya Selepas daripada Aku ni pergi Aku ni wafak Aku ni meninggal Hak jadi ikutan Hak jadi pedoman Hak jadi petunjuk Bagi kamu Ialah dia Nabi Yahya Nabi Yahya dah bagitahu Awal-awal Waktu hayat dia ini Inilah pengganti dia Allah Dan inilah sinonim Konsisten logik dia Ialah Waktu hidup dulu Yang menyatakan Kenabian Kerosulan Atas nama Nubuat Utusan Allah Ialah Nabi Allah Yahya Dan akhir zaman pun Seolah-olah dia turun Di situ Orang yang akan Memberi nubuat Memperkuatkan Hujah Memperkuatkan dalil Memperkuatkan bukti Bahawa inilah The truly Messiah Nabi Isa Alayhi Salam Kepala yang berada Di situ Siapa? Hmm Nabi Yahya Allah Kalau Sejarah Daripada Nabi Yahya ni Mungkin ramai orang Tak tahu Dan saya juga Baru tahu guys Bahawasannya Kepala Nabi Allah Yahya Itu berada Di bawah kubah Masjid Menara Putih Allahuakbar Dan itu alasan Juga Bahwa Nabi Isa Alayhi Salam Juga akan Turun di sana Allah Sangat menarik Sekali guys Dan saya baru Denger ini Kalau bukan Ustaz Awni Muhammad Ya kan Requestan daripada Kawan-kawan sekalian Saya mungkin tidak tahu Dan terima kasih Banyak saya ucapkan Kepada Ustaz Awni Muhammad Senantiasa Memberikan ilmu-ilmu Baru Senantiasa Memberikan Pengetahuan-pengetahuan Baru bagi saya Dan juga untuk Kawan-kawan sekalian Allahuakbar Jadi pertanyaannya adalah Kenapa kok turunnya Di sana Di syiria Seperti itu Dan jawabannya Sesuai dengan Apa yang disampaikan Bahwasannya Bahwasannya Untuk menegakkan Kebenaran Bahwasannya Nabi Isa Itu adalah Seorang Nabi Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana Disampaikan oleh Nabi sebelumnya Yaitu Nabi Yahya Allahuakbar Terima kasih Buat teman-teman Semua yang sudah Tengok video ini Sampai selesai Dan Semoga kita Dikuatkan Iman kita Alih Allah Subhanahu Dan juga Semoga dengan Mengaji Mendengarkan Daripada Ustaz Awni Muhammad ini Kita Tambah yakin Dan tambah Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tambah Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Banyak Mungkin Di luar sana Yang belum Percaya Tentang Akhir Zaman Nah Kebanyakan Orang itu Cinta dunia Dan lupa Akan Akhirat Sehingga Cinta dunia Takut Kematian Maka Daripada itu Mari kita Siapkan diri kita Untuk Menjemput Istilahnya Untuk Mendatangi Sebab Kita ini Tak tahu Kita tak tahu Kapan Dan bila Kita mati Maka daripada itu Marilah kita Senantiasa Melakukan Kebaikan Dan menjalankan Apa yang Diperintahkan oleh Allah Menjauhi Apa yang Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Bahawasanya Kita Diawasi Dan senantiasa Dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mendengar Setiap Apa Yang kita Ucapkan Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya Benuk Dudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton